Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina lah Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di sore hari gitu ya temen-temen ini aku bikin videonya di sore hari mumpung anak-anak lagi ikut acara syukuran gitu ya temen-temen ada acara syukuran eh empat bulanan yang hamil gitu jadi mumpung sepi aku bikin video dulu Hai temen-temen apa kabarnya nih kabar temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang sudah mau mengklik video ini terima kasih banyak ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya di awali tadi aku habis beberes kasur sangat berantakan ya aku udah nyepu-nyepu juga lanjut aku mau ngepel di luar cuacanya lagi hujan gitu ya temen-temen hujannya nggak terlalu besar hujan rintik-rintik gitu dan ini jangan salpuk sama karungnya ini adalah isinya tuh pupuk gitu jadi ibuku habis beli pupuk dititipin di rumah aku nanti katanya besok mau ke sawah gitu mau dibawa ke sawah gitu jadi di sawah itu agak jauh gitu harus pakai motor jadi nanti paksu yang mau anterin dan ini aku mulai ngepel dari depan sampai belakang dan untuk kamar udah kumpel ya tadi tapi sehingga sempet aku record nih jadi aku buru-buru gitu dan setelah beberes aku tuh mau unboxing oleh-oleh dari Jakarta ya Alhamdulillah suamiku udah pulang lagi nih temen-temen udah satu bulan di Jakarta gitu nggak kerasa ya jadi seperti biasa ya sebulan di kampung sebulan di Jakarta gitu dan nanti aku mau unboxing oleh-oleh dari paksu gitu ya hanya jejanan dan pakaian aja celana dan pakaian anak aku Oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga temen-temen suka ya dengan video aku yang sederhana ini aku tuh jangan bingung ya kalau mau bikin video bikin video apa gitu ya terkadang membosankan ya tapi jangan pernah bosan ya untuk nontonin video aku yang hanya sederhana agar temen-temen jadi bersemangat untuk beberes rumah pokoknya kegiatan ibu rumah tangga maya seperti ini gitu nggak jauh-jauh dari ngepel beberes belanja dan yang lainnya masih banyak kok ya temen-temen apalagi untuk temen-temen yang sambil bekerja ya temen-temen kalian tuh hebat banget pokoknya bisa bekerja bisa ngurus anak juga pekerjaan sehat-sehat pokoknya ya temen-temen yang bekerja dan untuk ibu rumah tangga yang seperti aku yang kerjaan dirumah juga semangat ya walaupun tiap hari seperti ini ya hiburannya kalau emak-emak kalau jalan-jalan dan belanja ya pasti itu hal yang menyenangkan sih menurut aku dan ini udah selesai untuk beberes kasur ngepel nyapu dan ini suasana di luar rumah ya masih hujan rintik-rintik nih temen-temen mendung dari pagi mendung dan aku tuh nggak nyuci pakaiannya selimut aku aja baru kering gitu ya tadi dan udah aku lipat tadi dan ini aku mau unboxing oleh-oleh dari Jakarta ini suamiku yang beliin semua ya jadi beliau tuh warungnya deket banget sama toko baju dan alfamat gitu dan juga akan suka belanja ke agernya dia tuh nyicil gitu beli sejanan untuk anak-anak dan itu juga beli baju untuk anak aku satu setel bahannya dari kenit gitu ya model sekarang tuh harganya 40 ribu ya untuk celana baju anak aku dan ini celana buat aku katanya Alhamdulillah ya punya suami yang perhatian sama aku ini aku dibeliin dua gitu yang satu sakunya biasa dan yang ini sakunya di pinggir-pinggir gitu bahannya kenit harganya 35 gitu ya di pasar deket warung suami aku gitu katanya sih dimurahin karena ya udah tetanggaan gitu warungnya dan udah kenal juga ya jadi dimurahin jadi dimurahin kalau ke orang-orang katanya bisa nyampe 50 ribu gitu dan ini lanjut aku mau unboxing jajanan anak aku nih coki-coki katanya ini pesanan anak aku ya pengen satu-satu gitu anak aku tuh yang cowok kadang suka nyirik ya kalau enggak disamain padahal dia tuh udah gede gitu ada enggak teman-teman yang sama kayak aku anaknya udah gede masih nyirik aja ya sama adeknya padahal dulu juga dia tuh yang pertama sama aja ya suka dibeliin jajanan eh sekarang malah pengennya sama gitu nggak boleh di bedain katanya dan ini ada yuppie juga yuppie hamburger pesanan anak aku jadi seperti biasa ya beli satu-satu juga tapi untuk yuppie ini yang donat hanya satu nanti dibagi dua aja dan ada buah lengkeng dan anggur dan ada susu gitu susu kemasan ini katanya diboykot juga gak sih temen-temen aku tuh kadang enggak tahu ya ini suami aku juga enggak tahu jadi dia beli aja yang promo di alfamat gitu harganya tuh 10.000 ya dapat empat biji gitu empat atau enam ya enam kayaknya 10.000 tuh dapat enam kayaknya dan ini ada yuppie jeli jeli dan permen vokal palibe dan leji permen zaleri dan yuppie gitu oke dan ini alhamdulillah ya dapat oleh oleh dari paksu jajanan untuk anak-anak terima kasih pokoknya untuk paksu dan untuk bajunya juga lucu banget ya ini bajunya tuh ngepas banget di anak aku oke temen-temen sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir nah jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan ini selanjutnya aku mau rapih-rapihin ya si susunya aku mau simpan di kulkas aja nggak aku repil-repil ya untuk jajanan seperti ini paling sebentar lagi juga abis ya jadi disimpan seperti ini aja oke temen-temen terima kasih yang udah menonton pokoknya jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye